Baku tembak antara dua kubu kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Kamis 20 April 2023 menewaskan satu orang warga. Bahkan pemimpin salah satu KKB saat ini dikabarkan dalam kondisi kritis. Gambar baku tembak ini turut dibenarkan oleh Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kompos Faisal Ramadhani. Kubu yang berseteru tersebut ialah KKB pimpinan Joni Botak dan KKB dari Levis Kogoya. Perseteruan itu ditengerai aksi penembakan pesawat yang mengakibatkan layanan penerbangan di wilayah tersebut dihentikan untuk sementara. Joni Botak yang selama ini dikenal sebagai pimpinan KKB wilayah Tembaga Pura menginginkan agar jalur penerbangan tetap ada di Beoga. Sementara kelompok Levis Kogoya dan Arodikula yang berasal dari Kabupaten Intan Jaya menginginkan agar layanan tersebut dihentikan. Perbedaan pendapat ini membuat keduanya saling serang. Insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya kritis. Dua orang kritis ini merupakan Joni Botak dan salah satu anggotanya setelah mengalami luka tembak dan senjata tajam. Sementara empat unit rumah milik warga kampung Julu Koma dibakar.